Intro Film ini berjudul Chef Saya sendiri udah 3 kali nonton film ini berulang-ulang Karena sangat inspiratif banget Dan bagi kalian yang suka masak Atau mungkin suka nonton film Master Chef Indonesia Mungkin kalian juga bakalan suka banget Sama film yang satu ini Oke, tokoh utama dari film ini Bernama Chef Carl Casper Dia adalah seorang chef yang terkenal Dan sudah bekerja di sebuah restoran yang terkenal Selama 10 tahun lebih Dan hampir semua orang tahu nama Carl ini Karena masakannya yang terkenal sangat enak Bisa dibilang seluruh hidupnya Dia gunakan di dapur bersama 2 orang asisten kokinya Yang bernama Martin dan Tony Mereka berdua adalah rekan dapur Yang sangat setia nih guys sama si Carl ini Dan karena seluruh hidupnya Dihabisin di dapur Maka dia kehilangan hal penting lain di hidupnya nih guys Yaitu keluarganya Anaknya Istrinya Dan bahkan kebahagiaan dirinya sendiri Carl udah becerai sama istrinya Dan dia gak kenal deket sama anaknya sendiri Dan bahkan Carl pun gak tahu Apa yang sebenarnya bisa ngebuat dia bahagia Dan singkat cerita Malam itu akan ada seorang kritikus makanan Dari sebuah media yang terkenal Bakalan datang dan akan ngekritik menu dan masakan Di restoran tempat Carl kerja Carl udah nyiapin semuanya Dan dia udah yakin sama menu barunya Yang super enak Tapi pas di tengah persiapan Si owner restoran yang bernama Riva Datang ke dapur dan nyuruh Carl buat gak ngubah menu makanannya malam ini Dan nyuruh Carl tetep masak menu yang sama dengan yang tiap hari disajiin di restoran Karena owner restoran itu nganggep bahwa itulah menu yang terkenal di restoran itu Tapi Carl beda pendapat nih guys Dia ngerasa kalau menu itu udah 10 tahun lebih Setiap harinya dihidangin di restoran itu Dan si kritikus makanan itu juga udah pernah nyicipin menu itu sebelumnya Jadi Carl ngerasa harus ngebuat sesuatu yang baru Yang berbeda dari yang sebelumnya Dan tentunya di malam sebelumnya si Carl udah nyoba dan berhasil ngebuat menu yang enak banget Tapi debat antara Carl sebagai chef Dan Riva sebagai owner restoran itu Berakhir dengan tetap keputusan ada di tangan Riva sebagai owner Dan Carl malam itu harus tetep sajiin menu makanan yang sama Singkat cerita datanglah si kritikus makanan itu yang bernama Ramsey Nama lengkapnya Ramsey Michelle Kita panggil aja Ramsey dan dia nyobain makanannya Kemudian Ramsey itu nulis di berbagai medianya Seperti website, blog, twitter, dan media-media kuliner lain Bahwa makanan yang dimasak sama Carl malam itu gak enak Coklatnya kurang melted, membosankan, dan menunya pun sama Seperti apa yang pernah kritikus itu makan 10 tahun lalu Membaca tulisan si Ramsey itu, Carl pun langsung down Karena seluruh hidupnya dia dedikasiin sebagai chef Tapi ternyata masakannya mengecewakan Lalu chef car itu gak tidur dan gak pulang Dan ngabisin waktunya semalaman buat masak Dan nyoba buat masakan baru seenak mungkin Tanpa terasa waktu udah pagi Dan Martin sama Tony yaitu asisten kokinya Yang baru dateng ke dapur pun langsung nyobain masakan baru chef car itu Dan pada kaget semua karena enak banget Kedua asisten car itu bilang kalau kritikan dari si kritikus makanan yang kemarin itu Jadi trending topic di twitter sekarang Tapi karena chef car gak punya twitter dan gak tau apa itu twitter Maka dia jadi cuek Lalu waktu malam setelah pulang kerja Car di rumah bareng anaknya nih guys Dan car lalu minta ke anaknya buat dibuatin akun twitter Dan diajarin cara ngegunainnya Lalu pas baru buka twitter mereka berdua pun kaget Karena ternyata banyak banget komentar tentang masakannya si chef car itu Di artikel yang ditulis kritikus makanan si Ramsey itu Banyak yang komentar jelek dan ngehina si car juga Akhirnya chef car pun nantang si Ramsey itu buat dateng lagi malam ini ke restorannya Dan dia bakal masakin masakan terenaknya Alhasil di twitter pun rame yang retweet nih guys Dan jadi trending topic Akhirnya restoran pun malamnya penuh banget Banyak yang pesan meja Malam itu jadi malam terame restoran itu Selama restoran itu berdiri Nah si car pun udah nyiapin menu masakan terenaknya nih guys Dan di tengah persiapan Lagi-lagi si Riva yaitu owner restoran itu bilang Kalau car mesti masak masakan menu yang sama Seperti yang biasanya Dan gak boleh dirubah sama sekali Car pun kaget Karena semua orang yang dateng di restoran malam itu Karena pertandingan dia dan Ramsey Tapi justru dia gak boleh masak masakannya sendiri Cek cok pun terjadi Dan puncaknya Car keluar dari dapur dan berhenti kerja Tapi Pas car ngajak dua asistennya yang selalu setia itu Yaitu si Tony dan Martin Buat keluar juga Sayangnya dua orang yang paling setia sama car selama ini pun Milih untuk tetap stay di restoran Dan akhirnya car pun keluar sendirian Datanglah si Ramsey yang udah siap Buat nyobain masakan barunya si car Tapi justru dia disajikan masakan yang sama Kayak kemarin Dan dia gak ngeliat car sama sekali di dapur Akhirnya si Ramsey itu nulis di twitter Kalau car itu takut bertanding sama dia Dan pengecut lah intinya gitu Nah pas car baru sampe rumah Dan dia baca twitternya si Ramsey itu Akhirnya car pun emosi dan balik lagi ke restoran Serta marah-marah disana dan ngebuat kekacauan di restoran Ada banyak pengunjung yang ngerekam hal itu Dan videonya viral Dan nama Baikar pun hancur Setelah keluar dari restoran itu Dia gak dapet tawaran kerja sama sekali dari restoran manapun Dan dia pun ngeanggur sekarang Dia ditawari sama seorang agen Buat jadi chef utama di acara TV Hell's Kitchen Mungkin kalian semua udah tau ya temen-temen Nah menurut agen itu Hell's Kitchen cocok sama cara car marah-marah kemarin Tapi car gak mau dan nolak tawaran itu Car pun juga ditawari sama mantan istrinya Buat buka food truck juga gak mau Intinya dia cuma mau kerja di restoran aja Dan gak mau di tempat lain Oh iya mantan istrinya itu namanya Ines Dan anaknya itu namanya Percy ya guys Oke singkat cerita Ines dan Percy mau ke Miami Atau Miami Miami Oke lah nah Terus Ines minta car ikut Nah nanti car digaji sama Ines nih Disana kerjanya cuma disuruh jagain anaknya sendiri Karena Ines disana ada kerjaan Dan gak sempet jagain si Percy Disanapun untuk pertama kalinya Percy ngerasain berlibur bareng semua keluarganya lengkap Dan Percy baru pertama kali ngeliat sisi-sisi lain dari si car ini Yaitu seperti jogetannya si car dan yang lain sebagainya Waktu pun berlalu dan car mulai merenung Kenapa gak dia terima aja tawaran dari si Ines Buat buka food truck Dan semuanya juga dimodalin sama si Ines Akhirnya car pun setuju dan datanglah truknya Tapi kondisi truknya parah banget nih guys Karena dari mobil bekas mungkin Dan singkat cerita car dan anaknya beresin semuanya berdua bareng Setelah semua bersih dan beres Car pun mikir kalau dia bakal kesusahan masak di dapur Sendirian cuma dibantuin sama si Percy doang Tiba-tiba datenglah si Martin Yaitu salah satu mantan asistennya di dapur dulu Yang bilang mau gabung ke food trucknya car Karena udah muak sama restoran si Riva itu Dan yap mulailah mereka bertiga Akhirnya langsung mulai buka food trucknya saat itu juga Dengan pelanggannya yaitu para tukang di sekitar tempat itu Di film ini yang saya suka adalah banyak banget nih guys Pelajaran-pelajaran dari seorang chef Yang hidupnya cuma untuk masak aja Banyak kata-kata dari car yang enak banget Seperti waktu ngajarin anaknya buat manggang roti doang Tapi si car bilang Seluruh hidupmu sekarang ada di roti dan panggangan itu Kalau pangganganmu itu kacau Maka seluruh duniamu juga akan kacau Disitu saya belajar banget tentang arti fokus dan totalitas Car juga ngajarin kalau masakan yang gak sempurna Berarti masakan itu juga gak pantas buat dikasih ke orang lain Bahkan car ngijinin anaknya yang masih umur 10 tahun itu Buat minum bir nih guys Gokil Tapi karena rasa bir itu gak enak Maka si Percy itu muntahin dan ngebuang sendiri botol birnya Lalu si car bilang bahwa Sekarang kamu udah tau rasa dari minuman bir itu Jadi mulai sekarang kalau ada temen yang nawarin bir ke kamu Kamu udah tau harus ngapain Oke kita lanjut lagi ke ceritanya Perjalanan dari food truck itu pun berlangsung Truk berhenti dari kota ke kota Dan buka di setiap tempat manapun yang truk itu singgahin Dan setiap singgah dan berhenti di kota yang berbeda Maka menunya juga bakalan beda juga nih guys Tapi si car ini ngerasa aneh Kenapa setiap baru buka selalu rame Dan orang-orang pada ngantri Padahal baru banget markir tuh mobil Ternyata selama perjalanan Anaknya yaitu si Percy Selalu ngunggah foto-foto postingan ke sosial media Buat promosiin food trucknya itu Alhasil food truck dari safe car yang video marah-marahnya di restoran dulu itu Jadi ikutan viral dan semua orang mau nyobain masakan food trucknya si car itu Car pun kaget ternyata anaknya jago dalam pemasaran atau marketing Hari demi hari pun berlalu dan si anak minta izin ke car buat bikin video 1 detik setiap hari Atau yang biasa disebut 1 second everyday Yang nantinya bakal digabungin semua dan jadi video kenangan panjang Lalu setelah perjalanan panjang dari kota Miami dan udah deket Dan mau sampai ke rumahnya Maka car bilang ke anaknya bahwa bentar lagi libur sekolah bakalan selesai Dan keduanya bakalan balik lagi ke kehidupan masing-masing Si Percy bakal sibuk sekolah dan si car bakal sibuk jalanin food trucknya itu Tapi si Percy pun nangis karena gak mau pisah dan masih mau bantuin bapaknya tiap hari minggu Atau setiap libur sekolah Tapi car gak ngijinin Percy yang dari kecil gak pernah ngerasa sedeket itu sama bapaknya Tapi sekarang harus pisah lagi pun nangis tapi tetap bisa nerima keputusan ayahnya itu Nah pas udah sampai rumah dan udah pisah Car pun ngerenung dan ngerasa kesepian lagi setelah berpisah sama anaknya itu Lalu gak lama anaknya ngirimin ke emailnya si car hasil video dari 1 second everydaynya itu Dan si car pun nonton semua kenangan sama anaknya itu sambil terharu Akhirnya car pun berubah pikiran dan nelpon si anaknya itu yaitu si Percy Dan bilang bahwa anaknya boleh bantuin car di food truck setiap akhir pekan atau setiap libur sekolah Lalu si Ines mantan istrinya car pun keliatannya juga berhenti kerja nih guys Dan sekarang bantuin kerja di food truck itu sebagai waitressnya Gak lama disaat mereka semua lagi kerja tiba-tiba datanglah si Ramsey Miesel Yaitu kritikus makanan yang dulu sempat cekcok sama dia itu Dan mereka berdua lalu ngobrol dan si Ramsey itu ngejelasin bahwa semua ledekan dari Ramsey dulu itu cuma tuntutan pekerjaan aja Karena untuk bisa populer maka media online butuh sesuatu yang bisa viral Tapi Ramsey gak sungguh-sungguh bermaksud ngehina si car itu Karena dia nganggep semuanya cuman bercanda dan seru-seruan bales-balesan retweet di twitter Ramsey gak nyangka kalo si car bakalan sampe marah beneran nih guys Dan sekarang Ramsey baru aja ngejual situs website kulinernya dan baru banget dapet banyak duit Dan dia juga udah ngebeli sebuah restoran dan dia minta chef car buat jadi chef di restorannya itu Tentunya berbeda dengan si Riva yaitu owner restoran sebelumnya Si Ramsey ini ngijinin chef car buat masak-masakan apapun yang dia mau dan yang dia suka Dan di akhir film pun ditutup dengan chef car dan Ines rujuk dan nikah lagi Akhirnya car, Ines, dan Percy mereka bertiga pun bisa hidup bahagia bersama lagi Terima kasih telah menonton!